Oke halo semua, pagi lagi bersama gue Zidni di Player 2 dan selamat datang lagi di Player Discuss Oke di Player Discuss kali ini, kemarin gue sempet bikin video tentang PS Vita ya playlist Dan banyak yang nanya tentang overclock katanya Jadi overclock PS Vita tuh gimana nih gitu kan Apakah overclock itu aman gitu Apakah overclock itu bisa menyebabkan PS Vita rusak Apakah malah justru bagus gitu kan Oke kita bahas, overclock itu apa Sebelumnya gue bakal jelasin dulu dari awalnya ya Jadi Sony itu sebelumnya memang bisa dibilang meng-underclock si PS Vita itu ke beberapa MHz gitu ya Nanti gue tulis disini gue lupa Demi untuk power saving Jadi PS Vita itu baterainya bisa tahan lama Bisa lebih tahan lama Nah itu underclock tuh Kalau overclock gimana? Overclock jadi third party plug-in untuk memaksimalkan power Vita itu lebih dari seharusnya Berarti berlebihan dong baik apa enggak? Jadi gue bakal ngejelasin baiknya apa, buruknya apa dari overclock Jadi kita ke positifnya dulu deh ya Positifnya overclock tuh apa nih? Yang pertama, frame rate game kalian itu naik Jadi kayak kalian main game 30 fps bisa nyentuh ke 40 fps Kalian main game yang 20 fps bisa nyentuh ke 30 fps Jadi game kalian itu sebenernya bakal lebih stabil dan lebih smooth Itu keuntungannya yang pertama Keuntungan yang kedua adalah Overclock itu bisa menolong kalian untuk memainkan game yang unplayable di Vita Kayak kemarin itu Resident Evil Revelation 2 sama Borderlands 3 Tuh setahu gue yang memang sering-sering frame drop Jadi kalian boleh dicoba overclocknya Lalu kita masuk ke negatifnya ya Negatifnya overclock tuh apa nih? Yang pertama adalah Pastinya Pastinya Batrek kalian itu akan lebih cepat habis Karena kan tadi udah bilang tuh Sony itu menurunkan clocknya Vita itu demi untuk power saving Kalau clocknya kalian naikkan Kalian melebihi batas Sebenernya ya itu pasti bakal membuat baterai itu cepat drain Karena memakai power yang melebihi seharusnya Maka konsumsi daya PS Vita juga bakal meningkat Dan baterai itu bakal berkurang mungkin-mungkin bisa menyentuh sampai setengahnya Jadi kalian yang biasa main PS Vita 4 jam, 3 jam Bakal cuma main kayak 2 jam doang gitu Bisanya Terus yang nomor 2 Negatifnya adalah berpotensi overheat Kalau gue sendiri mainin PS Vita yang fat ya Gue selama ini memakai overclock itu Gak pernah sampai panas banget sih Tapi PS Vita kalian bakal lebih panas dari biasanya Tapi bukan yang panas banget gitu ya Tapi itu juga gue panas setelah main game lebih dari 2 jam sih Di nomor 3 Ya negatifnya itu adalah Beberapa game ada yang crash katanya Cuman kalau gue sendiri belum pernah mengalami ada game yang crash ya Tapi kata forum-forum katanya beberapa game memang masih banyak yang crash Seperti contohnya itu kayak The Lost Child Itu katanya masih crash Buat kalian yang mengalami crash juga boleh tulis kolom komentar di bawah tuh Buat nambah-nambah pengetahuan juga tuh buat yang main PS Vita ya kan Apakah overclock itu menyebabkan GPU crash menurut gue sih tidak Tapi bisa juga iya Karena kalau pendapat gue sendiri ya Kalian itu bisa kena GPU crash Karena kalian itu memakai Atau menginstall plugin terlalu banyak di Vita Dan karena overclock ini merupakan suatu plugin Yaitu berpotensi berarti untuk terkena GPU crash Nah jadi gue sarankan kalian yang mau overclocking itu Dilihat lagi plugin kalian yang keinstall apa aja Itu kalau misalkan gak perlu-gak perlu banget Boleh dihapus dulu sebelum insert overclock Ya tidak selalu GPU crash sih Cuman kan menghindari potensinya saja gitu kan ya Dan untuk lebih dalam lagi tentang GPU crash ya Solusi-solusinya gue bakal bikin di video selanjutnya di player discuss juga So di subscribe juga jangan lupa Segitu aja pembahasan overclock kali ini Kalau ada yang mau ditanyakan Ada yang mau ditanggapi Ada yang mau nanya-nanya rekomendasi overclock apa yang bagus Pluginnya Boleh tulis di kolom komentar di bawah Buat kalian yang suka video-video kayak gini Video-video tentang PS Vita Boleh di subscribe karena kedepannya bakal ada video-video tentang PS Vita lagi Atau video-video tentang game lagi Diskusi tentang game lagi Boleh di subscribe tuh Terus kalau kalian suka video ini Boleh di like Dan disebarkan juga ke teman-teman kalian Di share ya Boleh di share tuh karena sangat membantu Kita juga ada instagram Di situ isinya itu adalah Microblock tentang gaming Jadi kalau kalian suka microblock Kalian suka gaming Boleh di follow di at player 2 Segitu aja nama gue Zidney Lookout Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax